Intro Menjelang pergantian tahun baru 2022, ratusan vial vaksin COVID-19 untuk Provinsi Jambi akan memasuki waktu keadaan warasa. Vaksin tersebut yaitu untuk jenis AstraZeneca. Dengan encian mencapai 620 vial atau 6200 dosis yang keadaan warasanya 31 Desember 2021 ini. Dari penjelasan pihak didakesehatan Provinsi Jambi, hal tersebut terjadi karena sulitnya pendistribusian jenis vaksin itu. Di mana pihak keempatan kota banyak yang menolak jika diberikan stok vaksin tersebut. Lantara penyutikan jenis vaksin itu banyak ditolak masyarakat di daerah. Bukan hanya AstraZeneca, 189 vial vaksin jenis Moderna juga akan keadaan warasa pada 12 Januari 2022. 12 Januari, tapi sudah, sudah kita kalau itu tidak akan, yang kita wanti-wanti itu yang 31 Desember. Itu apa jenisnya, Bu? AstraZeneca. 620 vial. Berapa? Paling banyak memang di Kabupaten Merangin, ya segitu. Kemudian ada di kota Jambi itu hanya sekitar 35 vial. Tapi sudah tadi kita lakukan langkah-langkah, kita akan lakukan poster. Itu pengiriman kapan, Bu? Hitungannya? Itu pengiriman yang minggu ke, udah ini ya, sudah minggu ke berapa, ya minggu ke... Sekitaran bulan apa, Bu? Bulan-bulan, ya di awal untuk TNI Polri dan lain-lain ya. 620 vial itu berapa, Bu? Sekarang sudah di puskesmas, 620 vial ya kalau-kalau bisa dia sekitar 10 dosis saja kan, kali 10. Ya, tapi sekarang kita sudah untuk melakukan beberapa langkah, itu kan tadi sudah hasil rapat kita, kita akan melakukan itu juga digunakan untuk poster. Untuk mengantisipasi tidak terserapnya vaksin tersebut, Dina Kesehatan Provinsi Jambi meminta seluruh pihak terkait untuk membantu penyerapannya. Yang salah satunya dengan cara penggunaan vaksin tersebut sebagai vaksin dosis ketiga atau booster bagi masyarakat sebelum keadaan warsa. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.